Petualang Asmara, Jilip 27. Aku tidak biasa bicara di bawah todongan pedang. Kalau kau bicara setelah ditodong, sama artinya bahwa aku takut akan pedangmu, Lihawea. Apabila kau ingin membunuhku, teruskan saja tusukan pedangmu. Mengapa ragu-ragu? Lihawea merapatkan gigi dengan gemas. Aku tahu bahwa engkau tentu sudah mengambil bokor itu dan menyembunyikannya lagi. Engkau manusia palsu dan hatimu kotor, tidak sebersih kepalamu. Panas rasa perut Kunliong, akan tetapi dia menekan hatinya. Masa bodoh, aku baru mau bicara tentang bokor kalau engkau bersikap lebih manis kepadaku. Kalau tidak, mau bunuh, mau tusuk, mau bacok, terserah dia lalu membalikan tubuhnya membelakangi gadis itu. Berdebah. Kalau kau tidak mengaku di manakah simpan bokor itu, kau akan kubunuh. Nona so, nanti dulu. Yap sucu ini. Tio Lopek, harap jangan mencampuri urusan ini. Suhu sendiri yang menyerahkan tugas ini kepada Kulihawea berkata agak kaku. Kakek itu mengangkat pundak. Kalau begitu, aku akan membantu pasukan membasmi para pemberontak. Setelah berkata demikian, kakek itu lantas berkelebat pergi ke medan pertempuran yang berlangsung ramai. Mereka kini hanya berdua. Lihawaa sudah meloncat ke depan Kunliong, mengelebatkan pedangnya. Yap Kunliong, kau masih keras kepala? So Lihawaa, apa yang kau kehendaki? Katakan dimanakah simpan bokor itu? Simpan dulu pedangmu dan bersikap lah manis. Tidak sudi. Aku pun tidak sudi memberi keterangan. Kau menantang? Kau yang keterlaluan. Ku bunuh kau. Terserah. Lihawaa dengan gemas menggerak-gerakan pedangnya. Sinar pedang bergulung-gulung menyambar ke sekeliling tubuh Kunliong. Pemuda ini berkali-kali mendengar suara kain robek, pandang matanya kabur oleh sinar pedang dan tak lama kemudian, ketika pedang berhenti bergerak, masih tampak kerobekan bajunya berterbangan ke bawah adat pun tubuh atasnya sudah telanjang sama sekali. Ternyata darah yang amat lihat ilmu pedangnya itu telah mengupasnya bulat-bulat. Kunliong merasa kagum sekali karena gerakan pedang tadi memang luar biasa dan sudah berhasil mengupas tubuh atasnya dengan merobek-robek bajunya tanpa sedikit pun juga mengenai kulit tubuhnya. Akan tetapi dia menyembunyikan rasa kagumnya, bahkan tersenyum lebar dan berkata dengan nada mengejek sekali. Nah, apakah hengka sudah puas? Lihat bentuk tubuhku, bagus kah? Lihawaa, sesudah engkau melibat tubuhku tanpa tertutup baju, aku jadi ingin sekali melihat tubuhmu. Plak pipi kanan kunliong ditampar oleh telapak tangan kiri yang halus namun penuh terisi tenaga itu sehingga ada warna merah bekas tangan darah itu dipipi kunliong. Laki-laki ceriwis. Hahaha, memang aku ceriwis. Akan tetapi engkau yang sudah menelanjangi aku ini entah apa namanya. Sekali waktu akan ku balas engkau. Apa? Mau membalas tamparanku? Bukan. Membalas karena engkau menelanjangiku. Sepasang matu yang bening itu terbelalak, dagu yang meruncing manis itu dijulurkan ke depan. Kau, kau, hendak menelanjangi, berdebah, manusia kurang ajar kau kembali tangan kiri Lihawaa bergerak, akan tetapi ditahannya dengan alis berkerut dan marah. So, Lihawaa, engkau menelanjangiku dengan perbuatan, aku hanya dengan kata-kata dan engkau sudah mengatakan kurang ajar. Engkau sungguh terlalu dan tidak adil. Sejenak Lihawaa memandang pemuda itu dengan hati yang tidak karuan rasanya. Selama hidupnya belum pernah dia bertemu dengan orang seperti pemuda gundul ini yang begini berani, kurang ajar, akan tetapi juga tak dapat disangkal kebenaran ucapannya. Teringat akan bokor emas dan bahwa pemuda ini murid Bun Hwa Tosu, dia bersabar kembali dan bertanya. Kun Leong, jangan engkau main-main. Aku sungguh tak mengerti akan sikapmu. Engkau ini kawan ataukah lawan, engkau membela pemerintah ataukah memihak pemerontak. Sesungguhnya, dimanakah adanya bokor itu? Kun Leong menarik napas panjang. Nah, kalau begitu lebih baik. Kalau sikapmu ramah dan halus, maka pada wajahmu terbayang kecantikan asli dan engkau bertambah manis. Sungguh, nih Hwaa. Seorang darah jelita seperti engkau ini tidak patut kalau mudah marah dan bersikap kejam. Aku akan memberi penjelasan, akan tetapi sebelumnya aku minta supaya diberi sebuah baju lebih dahulu. Aku tidak mau bicara denganmu dalam keadaan setengah telanjang begini. Nih Hwaa merapatkan giginya, akan tetapi dia kehabisan akal, tidak mau marah lagi karena memang kalau dipikir, dia telah bertindak keterlaluan dengan menghancurkan semua baju bagian atas dari tubuh pemuda itu. Dengan nyaring dia lalu memanggil seorang perwira dan memerintahkan perwira ini mengambilkan sekotong baju untuk tawanan ini. Perwira itu memandang Kun Leong, tersenyum, lalu mengambil sepotong baju, menyerahkannya kepada Kun Leong, kemudian pergi lagi untuk melanjutkan pertempuran yang masih terus berlangsung di luar perkampungan. Nih Hwaa, kau lepaskan dulu belenggu ini. Tanpa dilepaskan, bagaimana aku bisa memakai baju ini? Karena apa yang diucapkan pemuda itu memang benar, meskipun hatinya gemas bukan main, Nih Hwaa terpaksa membuka belenggu itu dengan kunci belenggu. Akan tetapi begitu belenggu terputus, segera tampak sinar berkilat dan pedangnya sudah menodong lagi ke lambung pemuda itu. Kun Leong melirik pedang, memandang wajah darah itu dan tersenyum lebar, kemudian menggerakkan kedua pundak dan mengenakan pakaian itu senaknya seperti mengulur waktu. Hayo, cepat li Hwaa menghardik. Sesudah Kun Leong selesai mengenakan baju, kembali belenggu itu dipasangkan kepada kedua pergelangan tangannya. Kun Leong tidak membantah, bahkan memandang dengan tersenyum, seolah-olah menghadapi seorang anak yang bengal. Nah, sekarang katakan di mana bokor itu. Kalau sudah ku katakan, kau akan membebaskan aku? Enak saja. Kalau aku sudah mendapatkan bokor itu, baru kau akan ku bebaskan. Wah-wah, kalau begitu akan lama kita berkumpul. Hem, aku senang berkumpul dengan seorang darah yang cantik menyenangkan seperti engkau, Li Hwaa, hehehe. Lekas katakan di mana Li Hwaa menghardik lagi dan kembali pedangnya sudah dicabut. Aduh, galak benar kau. Bokor itu telah terampas oleh ketua dari KWI Engpang. Apa? KWI Engyurcu? Benar. Tadi ada lima orang datu kaum sesat, lengkap dan masih ditambah empat orang kakek yang tak ku kenal. Mereka mengurungku dan karena aku merasa tak sanggup untuk menghadapi mereka, terpaksa aku tidak dapat mempertahankan bokor itu dan terampas oleh KWI Engyurcu. Dan memang sengaja ku lemparkan kepadanya. Kau sengaja matu yang indah itu terbelalak, penuh keheranan dan kemarahan. Mengapa kau berikan dia? Karena aku menggunakan ini dengan sepasang tangannya yang dibelenggu, Kunliong mengusap kepalanya. Hem, gundul seperti itu mana ada otaknya Li Hwaa mengomel. Hayo katakan, kenapa kau berikan wanita iblis itu? Karena di antara lima orang datu kaum sesat itu, hanya dialah yang sudah ku ketahui dengan betul sarangnya, dan selain itu, juga aku masih mempunyai perhitungan dengan dia yang telah mencuri dua buah benda pusaka siau limpai. Karena itu, biar sementara aku titipkan bokor itu kepadanya. Kau titipkan? Tolol. Bodoh sekali. Jika dia mengetahui rahasia bokor, celaka sekali. Aku harus cepat merampasnya kembali. Dasar kau tolol. Memang aku tolol, habis mengapa? Hu Li Hwaa mendengus, kemudian dia memanggil seorang perwira, memerintahkan perwira itu untuk mengumpulkan sepasukan kecil untuk menjaga Kunliong. Jangan biarkan dia lari, kalau perlu bunuh saja dia memerintah. Wah, galaknya, Li Hwaa, jangan khawatir, aku tidak akan lari darimu, apalagi karena aku belum membalas perbuatanmu tadi. Kunliong tertawa pada saat melihat belasan orang prajurit pemerintah mengepungnya dan menjaganya dengan senjata terhunus. Wajah Li Hwaa menjadi merah sekali karena dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Kunliong dengan pembalasan itu, maka tanpa berbicara lagi dengan pedang terhunus di tangan dia sudah berlari cepat ke arah pertempuran untuk membantu pengawal Tiohok Guan bersama pasukannya membasmi pemberontak, dan hal ini tidak sulit karena pemberontak telah mulai terdesak dan sudah ada yang melarikan diri. Ketika Li Hwaa meninggalkan pasukannya yang tadinya mengalami kekalahan, di tengah jalan dia bertemu dengan pengawal tua pengantuk yang lihai itu bersama pasukannya, maka dia lalu mendapat bantuan dan bersama-sama pasukannya yang menanti, mereka kemudian menyerbu perkampungan pemberontak dan sekali ini, karena jumlah pasukan pemerintah lebih besar, mereka berhasil mendesak kaum pemberontak yang dibantu oleh orang-orang asing itu. Karena kini jumlah pasukan pemerintah lebih banyak, terutama sekali karena amukan Tiohok Guan dan Soli Hwaa, maka perang itu tak berlangsung terlalu lama dan pasukan pemberontak dipukul hancur, banyak jatuh korban, banyak para pimpinan pemberontak ditawan dan banyak pula yang melarikan diri, termasuk Hendrik. Perkampungan nelayan yang dijadikan sarang pemberontak itu dapat direbut dan Li Hwaa segera bersama Tiohok Guan mengerahkan pasukan mengadakan pembersihan dan mengumpulkan tawanan di sebuah pondok besar dan dijaga ketat. Sesudah perang selesai dan anak buahnya sibuk mengurus korban, karena pakaiannya kotor ternoda darah musuh dan tubuhnya terasa lelah, Li Hwaa lalu pergi ke sebuah tempat sunyi yang terlindung oleh tebing-tebing batu dan pepohonan. Dia menanggalkan semua pakaiannya yang kotor dan menaruh pakaian bersih pengganti di tepi sungai, kemudian dia terjun ke air sungai yang amat tenang dan cukup jernih di bagian itu. Sambil berendam di air yang sejuk sedalam pinggang, Li Hwaa mencuci seluruh tubuhnya, merasa segar dan gembira sekali. Akan tetapi sambil menggosok-gosok tubuhnya, darah ini termenung dan alisnya berkerut ketika dia teringat akan semua yang terjadi selama beberapa hari ini. Di depan matanya terbayang wajah tiga orang pemuda yang sangat mengesankan hatinya dan yang menimbulkan bermacam perasaan. Wajah Henrik yang telah menawannya serta menciumnya dengan paksa, mendatangkan perasaan benci yang amat besar dan diam-diam mengharapkan agar pemuda asing yang dibencinya itu tewas dalam perang atau setidaknya berada di antara para tawanan. Wajah kedua adalah wajah Yuan de Gama, pemuda asing yang telah menolongnya dan teringat akan Yuan, kedua pipili Hwaa menjadi merah. Yuan juga menciumnya, mencium mulutnya dengan sangat mesra, akan tetapi bukan mencium dengan paksa atau sengaja untuk berbuat kurang sopan, tapi cuman untuk menghindarkan kecurigaan para penjaga, cuman untuk menolongnya dan membebaskannya. Dan entah mengapa, teringat akan ini Li Hwaa merasa malu sekali, jantungnya berdebar aleh dan ada keinginan mendesak di hatinya, keinginan untuk bertemu lagi dengan Yuan de Gama. Wajah ketiga adalah wajah seorang pemuda berkepala gundul, Yap Kun Liong. Wajah ini menimbulkan kegemasan dalam hatinya, geram kecewa, akan tetapi juga kagum. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu dengan dua orang pemuda seperti Yuan de Gama dan Yap Kun Liong. Bila teringat akan bokor emas, hatinya menjadi makin gemas kepada Kun Liong. Selaka benar pemuda itu, bokor telah didapat, malah diserahkan kepada KWI Eng Nyocu. Dia ingin sekali mendapatkan bokor emas itu. Dia tahu alangkah akan gembiranya hati gurunya, Panglima Besar DHOO kalau saja dia dapat menyerahkan bokor itu kepada gurunya. Gurunya merupakan satu-satunya orang di dunia ini yang sangat dihormatinya, pengganti orang tuanya yang telah tiada. Nihawe Asudah menjadi seorang yatim piatu karena ayah bundanya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lampau. Ayahnya, Sow Bun Hok, bekas jurumudi suhunya, telah meninggal lebih dulu tujuh tahun yang lalu. Kemudian ibunya terserang penyakit menular, meninggal dua tahun yang lalu. Karena dia tidak mempunyai keluarga lain, maka hanya Panglima DHOO, gurunya itulah yang menjadi pengganti orang tuanya. Bahkan kini dia meninggalkan rumah orang tuanya di Liok Ektung, diminta oleh suhunya untuk tinggal di istana Panglima itu, sebagai murid, juga seperti anak sendiri oleh karena suhunya tidak mempunyai anak. Tentu saja dia ingin mengembirakan hati gurunya yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri itu. Selakanya, semua menjadi gagal karena ketololan Kun Liong. Memang DHOO yang tidak mempunyai anak merasa amat suka kepada muridnya ini. Semenjak kecil, Nihawe Asudah yang mempunyai bakat dan tulang baik itu sudah diambil murid oleh DHOO. Biarpun orang sakti ini tidak sempat menurunkan seluruh kepandayannya yang tinggi dan hanya di waktu dia datang ke rumah jurumudinya saja dia mengajar Lihawe A, namun Dara ini sudah memiliki ilmu kepandayan hebat sekali, terutama sekali ilmu silat Jitgoat Sin Chiang Hoat yang menggunakan tenaga Indi yang Sinkang dan yang lebih menakutkan lawannya adalah ilmu Nyayit Cisan, yaitu ilmu menokok yang lihai. Ketika melihat betapa darah itu ditinggal mati ayah bundanya, DHOO merasa semakin kasihan dan memanggil muridnya untuk tinggal di Kota Raja, di dalam istananya. Di tempat ini, selain menjadi pengurus rumah tangga gurunya, mengepalai semua pelayan dalam, juga kadang-kadang Lihawe A mewakili gurunya dalam urusan besar seperti menumpas kaum penjahat dan pemerontak. Pada waktu DHOO menerima laporan dari pendekar sakti Chia Keng Hang mengenai pemberontakan yang timbul di Cheng Tu, dia lalu mengerahkan tenaga para pembantunya, bahkan Lihawe A sendiri disuruh mengepalai pasukan untuk mengadakan pembersihan di sepanjang sungai Wong Ho. Tio Ho Kuan, pengawal kepala yang sangat lihai itu pun mengepalai pasukan, sedangkan pasukan besar yang menyerbu ke Cheng Tu, di samping dipimpin panglima-panglima perang yang berpengalaman, juga dibantu oleh pendekar sakti Chia Keng Hang sendiri atas permintaan panglima besar DHOO. Sambil mandi membersihkan tubuhnya, Lihawe A mengenangkan ini semua, dan dia pun menjadi kecewa karena gagal mendapatkan bokor emas. Dia bermaksud untuk memimpin pasukannya untuk menyerbu ke telaga KWO, hendak menyerang KWI Engpang untuk merampas kembali bokor emas, adapun para tawanan pemberontak akan dia serahkan kepada Tio Ho Kuan agar digiring ke kota raja sebagai tawanan perang. Suara orang berdehem membuat Lihawe A terkejut sekali. Dia menoleh dan Ih darah itu langsung menjerit ketika melihat Kun Liong si kepala gundul telah duduk metongkrong di atas sebuah batu di pinggir sungai, dekat tumpukan pakaian Lihawe A. Hehehe, indah dan sedap sekali pemandangan di sini Kun Liong berkata ke arah punggung Lihawe A yang putih mulus itu. Bedebah! Setan iblis siluman keparat kau, Kun Liong Lihawe A menjerit-jerit sambil cepat merendam tubuhnya semakin dalam. Dia berjongkok di dalam air sehingga air sampai ke lehernya, barulah dia berani memutar tubuh dan memandang pemuda itu dengan metle, terbelalak penuh kemarahan. Yang dimarahi tersenyum-senyum lebar, menggerak-gerakan alis dan matanya seperti orang tidak mengerti. Loh, mengapa marah-marah tidak karuan? Apa salahku sekali ini, non-amanis? Yap Kun Liong manusia cabul. Hayo lekas pergi kau, kalau tidak, hem, aku bersumpah untuk membunuhmu sekarang juga. Hehehe, Kun Liong terkekeh dan menjadi makin gembira. Kini dia merasa dapat membalas dendam terhadap darah yang sudah beberapa kali menghinanya itu. Engkau memang seorang darah yang jelita, manis dan galak, dan engkau memang juga menjadi pemimpin pasukan. Akan tetapi aku belum mendengar bahwa kau telah menjadi siluman penunggu sungai Wong Ho. Apa, apa maksud Lihawa membentak dengan kedua tangan sibuk menutupi dada, seakan-akan air yang menutupi dadanya itu masih belum cukup untuk menyembunyikan bagian tubuh ini dari pandang matuk Kun Liong yang tajam. Kau mengusir aku pergi seolah-olah tempat ini menjadi hakmu, maka agaknya engkau telah menjadi siluman penunggu sungai maka kau menghaki tempat ini dan mengusir aku pergi. Jahanam kau. Sengaja mengintai orang mandi, ya? Tak tahu malu. Cih, laki-laki matuk keranjang, cabul, muka tembok. Ha, hendak ku lihat siapa yang lebih kuat bertahan. Kau yang memaki-maki di sana atau aku yang duduk di sini? Aku akan duduk di sini selama engkau masih memaki-maki aku. Kun Liong duduk senaknya dan kini dia mengambil baju Lihawa, mempermainkan baju itu sambil mengomel, bagaimana ya rasanya kalau baju di robek-robek orang dan dia membuat gerakan seperti hendak merobek-robek baju itu. Kun Liong keparat ke kau. Jangan robek-robek bajuku saking marahnya, Lihawa sampai lupa diri, bangkit berdiri sehingga tubuh bagian atasnya tampak. Lengan kirinya dilingkarkan sebisanya untuk menutupi dadanya yang membusung, tangan kanannya menudin ke arah Kun Liong di sebelah belakangnya dengan marah. Kun Liong bangkit berdiri dan mengulurkan kedua tangan terbelanggu yang kini memegang baju Lihawa. Sabar nona manis, aku tidak merobek bajumu. Aku hanya ingin melihat tubuhmu seperti kau telah melihat tubuh. Duhai ii, indahnya, halusnya, hem. Kelup Lihawa sudah berjongkok lagi. Kun Liong, jangan, jangan kau gode aku begini. Dia hampir menangis, kedua pipinya kemarahan. Amarahnya yang memuncak masih kalah oleh rasa malu dan bingungnya. Siapa menggoda siapa? Kau merobek-robek bajuku dengan sengaja, kau pun menampar pipiku, kau juga membelenggu tanganku. Apa saja yang tidak kau lakukan terhadapku? Dan aku datang bukan sengaja menelanjangimu, kau bertelanjang sendiri, tidak ada yang menyuruhmu. Siapa menggoda? Kun Liong, demi Tuhan. Kasihanilah aku, pergilah kau, biarkan aku berpakaian lebih dulu. Kau mau berpakaian? Siapa yang melarang? Nah, berpakaianlah Kun Liong kembali mengulurkan kedua tangannya yang memegang baju sambil tersenyum mengoda, penuh kegembiraan, matanya bersinar-sinar, mukanya berseri dan diam-diam diakagum. Dan bukan main karena baru sekarang dia melihat keindahan tubuh seorang darah, biarpun ditutup-tutupi akan tetapi menambah keindahan yang melampaui apa yang pernah diimpikannya itu. Lemparkan pakaian ku ke sini lihawea berteriak. Kun Liong menggelengkan kepala dan kembali duduk di atas batu. Tidak, kau harus mengambilnya ke sini. Kun Liong, tidak malukah kau dengan perbuatanmu ini? Kau tidak sopan, kau cabul. Hehehe, apanya yang cabul? Aku tak berferniat menjamahmu, tak berniat menggagahimu. Aku hanya ingin melihat dan mengagumi keindahan tubuhmu, seperti engkau yang sudah melihat dan menghina keburukan tubuhku. Nah, apa salahnya? Kun Liong, aku, aku malu sekali. Pergilah kau lebih dahulu. Atau kau berpaling, jangan menghadap ke sini. Setelah aku berpakaian, baru kita bicara. Kun Liong tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya yang gundul. Kemudian dia bersenandung. Rantai yang membelenggu dua tangannya dipukul-pukulkan ke atas batu sehingga menimbulkan suara berdencing dan berirama mengikuti suara senandungnya. Lihawea masih berjongkok. Kedua pipinya basah, akan tetapi Kun Liong mengira bahwa yang membasahi pipi itu adalah air sungai. Dia belum tahu bahwa sebetulnya sudah ada beberapa butir air metu yang meloncat turun dari sepasang metu yang kebingungan dan kehabisan akal itu. Betapapun lihainya Lihawea, betapapun galaknya dia, dalam keadaan bertelanjang bulat di dalam air dan pakaiannya dikuasai oleh Kun Liong, membuat gadis ini sama sekali kehabisan akal dan tidak tahu harus berbuat bagaimana. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan hanya memaki-maki dan menangis. Akan tetapi, dia tahu bahwa memaki-maki tidak ada gunanya, sedangkan untuk terang-terangan menangis, dia tidak sudi. Kini Kun Liong bernyanyi. Suaranya memang cukup merdu, karena sejak kecil dia gemar bernyanyi, dan dia menguasai lagu nyanyian itu tidak sumbang. Seng Dewi mandi di telaga duhe cantik jelita perawan remaja. Kun Liong, lemparkan pakaian ku kesini Lihawea kembali menjerit. Rambutnya awan tipis di angkasa matanya sepasang bintang bercahaya dagu dan lehernya, amboi ii. Kun Liong, kasihanilah aku. Tubuhnya batang pohon yang liu penuh lekuk lengkung sempurna kulitnya lilin putih diraut. Kun Liong, hidung mancung bibir, hai ii, gendawa terpentang, dadanya. Kun Liong, dadanya, wah, dadanya. Kun Liong, pemuda itu terkejut karena panggilan ini disertai isat. Dia memandang penuh perhatian dan melihat betapa air metu bercucuran dari sepasang metu itu. Darah itu menangis. Datanglah seorang penggembala melarikan pakaian si juwita menangislah perawan remaja. Tangis Lihawea makin mengguguk. Dengan tubuh terendam air sampai ke leher, darah itu menangis, menutupi muka dengan kedua tangannya. Lihawea, jangan menangis. Aku haia men-men, wah, maafkan aku. Jangan menangis, tak tahan aku melihatnya. Nah, ini pakaianmu. Aku akan berdiri membelakangimu kalau kau malu. Padahal tidak semestinya malu. Kalau saja aku memiliki tubuh seperti engkau, hem, sebaliknya daripada malu, aku malah akan merasa bangga sekali. Lihawea. Melihat pemuda itu sudah berdiri membelakanginya, Lihawea melangkah keluar dari air, matanya tidak pernah berkejap memandang bunggung pemuda itu dan untuk mencegah pemuda itu menoleh, dia cepat berkata sambil menyambar pakaiannya. Jadi engkau menjadi pengembala itu? Hehehe Kun Liong terkekeh dan mengangguk. Pantas kau berbau-kebau, Lihawea berkata asal saja, sebab maksudnya untuk menarik perhatian Kun Liong agar jangan menoleh sebelum dia selesai berpakaian. Akan tetapi karena tergesa-gesa, kedua tangannya menggigil dan dia menjadi panik. Baru sekali ini selama hidupnya dia merasa betapa sukarnya berpakaian. Seolah-olah pakaian itu membantu Kun Liong menggodanya, mencekik di bagian leher, buntu ketika dimasuki kaki tangannya. Sudah selesaikah Kun Liong bertanya? Nanti dulu. Akan tetapi dengan ketajaman pendengarannya, Kun Liong maklum bahwa darah itu telah selesai mengenakan pakaian dalamnya, maka dia lalu memutar tubuhnya. Dengan penuh kagum dia memandang darah yang kini sudah memakai pakaian dalam yang serba ketat dan berwarna merah muda itu. Betapa cantiknya engkau, Lihawea. Lihawea semakin panik. Dia membalikan tubuh dan karena paniknya, dia mengenakan pakaian luarnya dengan terbalik. Setelah selesai, dia melibat Kun Liong tertawa bergelak, maka marahlah dia. Jahanam keparat. Hahaha, pakaian luarmu terbalik. Hoho, lucunya. Jahitannya di luar, eh, lucu benar, hahaha. Lihawea memandang pakaiannya dan merapatkan giginya ketika melihat bahwa pakaian luarnya benar-benar terbalik. Hih, ku bunuh kau gerutunya. Pakaian luarnya direnggutnya terlepas lagi, kini saking marahnya tidak peduli lagi kepada Kun Liong, tidak membalikan tubuh sehingga Kun Liong dapat menikmati tubuh depan yang hanya tertutup oleh pakaian dalam yang tipis merah muda itu. Setelah mengenakan pakaian luarnya, Lihawea lalu menggelung rambutnya dan memandang Kun Liong dengan mace bernyala. Kun Liong amat terpesona. Baru sekarang dia melihat seorang darah menggelung rambut di depannya. Gerakan kedua tangan, sepasang lengan diangkat di atas kepala. Betapa manisnya. Lihawea, tahukah engkau akan dongeng penggembala dan puter yang mandi? Setelah si penggembala melarikan pakaian si puteri, puteri itu menangis, si penggembala merasa kasehan, mengembalikan pakaian dan akhirnya mereka, Kau, kau muka Lihawea merah sekali. Ah ah, jangan marah, Lihawea. Penggembala itu mengawini si puteri mandi, akan tetapi jangan khawatir, aku tidak akan mengawinimu. Tidak, kita tidak akan menjadi suami istri seperti mereka. Alangkah kaget dan heran hati Kun Liong ketika dia melihat betapa kata-katanya ini malah membuat darah itu marah bukan main. Lihawea melangkah maju dan dengan kedua macu berapi-api dia berkata, Kun Liong, penghinaanmu kepadaku sudah tiada taranya dan hanya bisa ditebus dengan nyawa. Biarpun engkau mencurigakan dan mungkin bersekutu dengan pemberontak, dan walaupun engkau sudah berhianat dengan menyerahkan bokor kepada Kwei Eng Nyo Chu, namun mengingat engkau murid Bun Hoa Tosu, aku masih segan untuk membunuhmu dan akan menyerahkanmu kepada Suhu. Akan tetapi, penghinaan-penghinaan yang kau lakukan kepadaku merupakan urusan kita pribadi dan harus diselesaikan sekarang juga. Airh, Lihawea. Apa maksudmu? Aku tahu bahwa engkau seorang yang memiliki kepandayan dan sebagai murid Bun Hoa Tosu, kiranya engkau tidak diajarkan menjadi seorang pengecut oleh kakek terhormat itu. Mungkin engkau bukanlah pemberontak, akan tetapi yang jelas, engkau sudah bersikap kurang ajar dan menghinaku. Mari kita bereskan persoalan antara kita dengan mengadu kepandayan. Kalau aku kalah, aku berjanji tidak akan menawanmu lagi dan bokor itu akanku cari sendiri. Kalau aku yang kalah, engkau harus berlutut minta ampun atas kekurang ajaranmu, selanjutnya menurut segala kehendakku tanpa membantah, atau kau akan ku bunuh. Hem, keputusan yang adil juga. Dan memang aku mempunyai banyak urusan sehingga sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat ini. Engkau tentu akan merasa penasaran kalau belum berhasil memukul jatuh aku, meskipun kau sudah beberapa kali menampar dan memaki. Nah, aku sudah siap kun liong bangkit berdiri lalu meloncat ke belakang, ke tempat yang datar. Li Hwa segera menyusul dengan loncatan ringan, akan tetapi darah ini tidak mencabut pedangnya yang sudah diikat pada punggungnya. Bahkan dia tidak menyerang, hanya memandang pemuda gundul itu, kemudian berkata, dekatkan kedua tanganmu, akan ku buka dulu belenggumu. Akan tetapi kun liong menggelengkan kepalanya. Biarlah, Li Hwa, ku kira hal itu tidak perlu. Hem, kau kira aku berwatak pengecut hendak melawan orang yang kedua tangannya terbelenggu? Akanku bebaskan dulu kau. Tidak usah, aku dapat membebaskan kedua tanganku sendiri. Kun liong menggerakkan kedua lengannya sambil mengerahkan tenaga sinkang. Krekrek belenggu kedua tangannya itu patah-patah. Li Hwa memandang dengan kaget dan kagum, akan tetapi juga marah sekali karena dia tahu bahwa selama ini, Kun liong sengaja membiarkan dirinya ditawan dan dibelenggu sehingga dianggiam tentu mencertawakannya dan hal itu sama dengan mempermainkan dirinya. Bagus. Sekarang tidak perlu kau berpura-pura lagi. Sambutlah. Li Hwa langsung menerjang maju, gerakannya cepat bukan main seperti seekor burung walet menyambar, tangan kirinya menampar ke arah ubun-ubun kepala lawan sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah lambung. Sebuah serangan yang amat dasyat serta berbahaya karena selain cepat, juga mengandung hawa pukulan yang antep dan kuat. Tidaklah mengherankan karena memang dia telah mengeluarkan jurus sampuh dari ilmu silat Jit Goat Sin Chiang Hoat dan menggunakan tenaga sakti In Yang Sinkang. Haiyaaayaaya. Kun liong terkejut sekali, cepat-cepat membuang tubuh ke kanan untuk menghindarkan tamparan, lantas lengan kirinya menangkis cengkeraman tangan kanan lawannya yang lihai. Akan tetapi, begitu jurus pertama gagal, dengan kecepatan mengagumkan Li Hwa sudah menerjang dengan jurus susulan yang lebih ampuh lagi. Gerakan darah ini memang gesit sekali dan ilmu silat yang dimainkannya adalah limu silat tinggi yang dipelajarinya dari gurunya, DHO yang sakti, maka tentu saja semua serangannya merupakan serangan maut yang berbahaya. Kun liong tidak sempat main-main lagi karena dia pun maklum bahwa tingkat kepandayan darah ini sudah sangat tinggi sehingga sekali saja dia terkena cium tangan darah itu, belum tentu kekebalannya akan dapat melindunginya baik-baik. Maka dia pun lalu mengimbangi semua terjangan darah itu dengan permainan ilmu silai Pat Hang Sien Kun. Dia sengaja memilih Pat Hang Sien Kun, Ilmu silat delapan penjuru angin, ini karena ilmu inilah yang paling cepat gerakannya di antara semua ilmu yang diketahuinya dan paling tepat untuk mengimbangi gerakan Li Hwa yang demikian gesitnya. Betapapun juga, dia terus terdesak karena memang Kun liong tidak pernah dan tidak mau membalas, hanya menjaga diri dengan melakan dan tangkisan. Setelah lewat lima puluh jurus belum juga dapat merobohkan lawan, apalagi merobohkan bahkan satu kalipun belum pernah diadapat memukul tubuh Kun liong, padahal pemuda itu sama sekali tidak pernah membalas serangannya, Li Hwa menjadi terkejut, heran, kagum dan juga penasaran. Dia sudah menduga bahwa sebagai murid Bun Hwa Tosu, pemuda gundul itu tentu memiliki kepandaian tinggi sekali. Akan tetapi sama sekali tidak disangkanya bahwa pemuda itu akan dapat melawannya tanpa balas menyerang sama sekali, padahal dia sudah mempergunakan seluruh sinkang dan ginkang yang dilatihnya bertahun-tahun, dan mainkan ilmu silat jitgoat sinci yang hoa ciptaan suhunya yang amat dasyat. Sebenarnya tidak mengherankan kalau saja Li Hwa mengetahui bahwa selain menerima latihan dari Bun Hwa Tosu yang sakti selama lima tahun, lawannya juga telah digembleng secara hebat di dalam kamar rahasia oleh tokoh utama Siau Lim Pai, yaitu Tiong Pek Ho Siang. Dari kakek luar belasa ini, selain ilmu-ilmu khusus seperti Im Yang Sin Kun dan Pek In Chi Yang Hoat, juga Kun Liong telah digembleng dengan ilmu yang menjadi intisari dari semua ilmu Siau Lim Pai, yaitu ilmu mukjijat I Kinteng. I Kinteng adalah ilmu silat mukjijat yang dulunya diciptakan oleh Tatmo Chow Su, pendiri Siau Lim Pai. Mula-mula I Kinteng diajarkan oleh Tatmo Chow Su untuk mendatangkan kesehatan dan kekuatan kepada para pendeta yang menjadi muridnya ketika dia melihat murid-murid ini lesu dan mengantuk selagi mendengarkan pelajaran kebatinan. Maklumlah Tatmo Chow Su betapa pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan para pendeta itu, maka mulailah Tatmo Chow Su mengajarkan olahraga yang dinamakan I Kinteng dan yang harus dilatih oleh semua anak murid setiap pagi. Pada mulanya, hanya ada 12 gerakan atau jurus saja yang diciptakan oleh Tatmo Chow Su, akan tetapi ke-12 jurus ini kemudian berkembang biak menjadi 18, bahkan kemudian oleh pendeta Chow Yuan dikembangkan menjadi 72 jurus yang menjadi dasar dari ilmu silat Siau Lim Pai. Kemudian, bersama-sama dua orang kakek sakti yang Bemama Lichang dan Pai Ye Ufeng dari Kansu dan Shansi, Chow Yuan mengembangkan lagi dari 72 jurus menjadi 170 gerakan. Semua ini dibagi menjadi lima kelompok yang disebut gaya naga, gaya harimau, gaya macan tutul, gaya ular dan gaya bangau. Gaya naga melatih semangat, gaya harimau melatih tulang, gaya macan tutul melatih kekuatan, gaya ular melatih hitang, gaya bangau melatih otot. Oleh Tiong Pek Kos yang Kun Liong telah digembleng dengan ikin teng yang asli hingga selain tubuhnya kuat, juga dia mempunyai kecepatan yang didasari kikang dan gingkang. Oleh karena inilah, meskipun Li Hwea adalah murid DHOO yang sakti, dia tetap dapat mengimbangi gerakan darah itu. Apabila dibuat perbandingan, meskipun gerakan Li Hwea kelihatan lebih lincah dan indah, tetapi dia kalah gemblengan. Kun Liong terus-menerus digembleng oleh dua orang kakek sakti selama 10 tahun, adapun Li Hwea hanya kadang-kadang saja bertemu dengan gurunya yang mempunyai kedudukan tinggi dan tugas yang amat berat dan banyak. Apalagi karena berhubung dengan tugasnya, DHOO seringkali mengadakan pelayaran ke negeri-negeri jauh di seberang lautan sehingga Li Hwea harus berlatih sendiri. Saking merasa penasaran dan marah, Li Hwea mengeluarkan lengking panjang kemudian dan menyerang dengan ilmu yang paling diandalkannya, yaitu ilmu It Cisan yang ampuh. It Cisan ialah ilmu Tiam Hyat Hoat, menotok jalan darah, menggunakan sebuah jari, hebat bukan main karena dengan totokan satu jari ini dia dapat merobohkan orang, bahkan jika mengenai sasaran jalan darah kematian, dapat mendatangkan maut. Dua tangan yang mungil itu kini seakan-akan memegang senjata yang amat ampuh dan berbahaya, dan tusukan-tusukannya sampai mengeluarkan desi rangin dingin. Waduh, kau memang hebat, Li Hwea. Li Hwea tidak mempedulikan pujian Kun Leong yang terus mengelap ke sana-sini, dia tetap mengejar dan mengambil keputusan untuk merobohkan lawan dengan care apapun juga, karena kalau tidak, dia tidak akan berhenti merasa penasaran sekali. Plak-plak-plak. Bertudi-tudi datangnya serangan totokan Li Hwea, akan tetapi semua dapat ditangkis oleh Kun Leong. Sekali ini pemuda itu mengerahkan singkangnya sehingga kedua tangannya mengandung tenaga pekinci yang hoat. Uap putih mengepul dari dua telapak tangannya sehingga ketika dia menangkis, tubuh Li Hwea segerat terdorong ke belakang dan hampir terjengkang. Ayuh Li Hwea menjadi marah sekali. Sehingga dia sudah mencabut pedang. Nah, ini dia, dia lari ke sini. 15 orang prajurit bermunculan dan serta merta mengepung dan mengeroyok Kun Leong. Mereka adalah orang-orang yang tadi ditugaskan untuk menjaga Kun Leong ketika Li Hwea pergi mandi. Melihat mereka, timbul rasa gemas di hati darah itu dan dia bertanya kepada perwira yang memimpin pasukan kecil itu. Bagaimana dia sampai dapat lolos? Maaf, Li Hiap. Dia bilang ingin kencing, maka terpaksa kami antar ke pinggir sungai, dan tiba-tiba dia meloncat ke atas pohon. Ketika kami mencarinya, dia telah lenyap. Tau-tau berada di sini dan untung ada Li Hiap yang menahannya. Sudahlah, kalian semua tolong Li Hwea membentak dan dengan hati kesal dia menyimpan kembali pedangnya. Dia merasa malu apabila harus mengeroyok, bahkan dia harus mengakui bahwa dalam pertandingan tadi, walaupun dia tidak sampai roboh, akan tetapi terang bahwa dia kalah lihai oleh Kun Leong. Jika tadi dia mencabut pedang hanya karena dorongan amarahnya, akan tetapi setelah dia menyadari bahwa dia tidak akan mampu menang, dia pun teringat janjinya untuk membebaskan Kun Leong, maka dia menyimpan pedangnya dan tidak mau ikut mengeroyok. Sesudah Li Hwea tidak menyerangnya, legalah hati Kun Leong. Biarpun kini ada 15 orang prajurit yang mengeroyok dirinya dengan bermacam senjata, dengan enak saja dia dapat mengelap ke sana-sini, meloncat tinggi melampaui kepala mereka, turun ke depan Li Hwea, menjura dan berkata. Terima kasih atas kebaikanmu, Li Hwea. Kulihat Yuang De Gama itu amat baik terhadapmu akan tetapi hati-hatilah terhadap Hendrik. Nah, selamat tinggal dan sampai jumpa pula. Sesudah berkata demikian, melihat para prajurit sudah mengejarnya lagi, Kun Leong lalu melompat jauh dan lari dari tempat itu. Para prajurit mengejar, akan tetapi Li Hwea lalu kembali ke perkampungan pemberontak yang telah mereka duduki. Dia bertemu dengan Tiohok Guan yang mengatakan bahwa lebih dari 50 orang pemberontak tertawan, termasuk 5 orang asing. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Tiohok Guan bertanya. Jumlah mereka terlalu banyak dan kiranya hanya akan mendatangkan kesukaran saja bagi kita. Habis, apakah kita harus membunuh mereka begitu saja Li Hwea berkata, Tioh Lopek, tawanan tetap saja tawanan apalagi kalau diingat bahwa mereka itu pun adalah prajurit-prajurit pemerintah. Jika mereka dapat diensyafkan, tentu mereka tidak akan melanjutkan penyelewengan. Sebaiknya Lopek memimpin sebagian pasukan Lopek untuk mengawal para tawanan ke Kota Raja. Terserah bagai Maria keputusan pengadilan di Kota Raja. Adapun aku sendiri akan memimpin pasukan untuk mengejar orang yang sudah merampas bokor emas. He, siapa dia? KWI Eng Nyo Chu ketua KWI Eng Pang, Li Hwea lalu menceritakan pengakuan Kun Liong tentang bokor yang terjatuh ke tangan KWI Eng Nyo Chu. Memang bokor itu harus cepat dikejar dan dirampas kembali, berkata kakek pengantuk yang lihai ini, akan tetapi amatlah berbahaya kalau kau mengejar ke sana. Nona So, KWI Eng Nyo Chu lihai bukan main, anak buahnya juga banyak, belum lagi dengan adanya siang Tok Moli yang juga tinggal di KWIO. Aku tahu, Lopek. Aku pun tidak akan bertindak sembrono. Apabila Lopek sudah selesai mengawal tawanan sampai ke Kota Raja, Lopek dapat segera menyusulku dan membantu pencarian kembali bokor yang terampas oleh mereka. Terpaksa kakek itu setuju dan Li Hwea lalu memasuki tempat tawanan. Ketika dia sedang berjalan-jalan memeriksa, di sudut terdengar ribut-ribut. Manusia biadab, apa Engka sudah bosan hidup? Ku bunuh Engka seorang penjaga berteriak marah sambil mengacungkan goloknya di luar sebuah kerangkeng tahanan. Hem, mau bunuh boleh saja. Siapa yang takut mati? Sesudah aku berada di dalam cengkeraman kalian, memang mati hidupku terserah kepada kalian. Akan tetapi jangan mengira bahwa sesudah tertawan aku boleh diperlakukan sembelarangan saja. Aku bukan anjing dan aku tak sudi makan makanan anjing terdengar suara berkerontangan ketika piring dilempar keluar dari tempat tahanan itu. Bederbah, mampuslah Engkau penjaga yang marah itu hendak membacok ke dalam kerangkeng. Tahan Li Hwea meloncat dan memegang lengan penjaga itu, kemudian mendorongnya mundur. Penjaga yang marah-marah itu penasaran, akan tetapi tidak berani membantah dan segera pergi ketika Li Hwea menyuruhnya. Ketika mendengar suara tawanan yang menolak makanan tadi, seperti telah diduga oleh Li Hwea, ketika dia tiba di depan kerangkeng, dia melihat Yuan De Gama berdiri di sana dengan sikap angkuh. Dada pemuda asing yang tampan itu terluka, dan lukanya dibalut dengan robekan bajunya sendiri. Tubuh atasnya tidak berbaju, telanjang memperlihatkan kulit yang kutih kemerahan, dada yang bidang dan terhias bulu-bulu pirang yang lembut. Kedua lengannya berotot dan di lehernya masih terbelit kain leher, tubuh bawahnya memakai celana dengan sabuk kulit. Rambutnya yang pirang itu masih rapi, matanya penuh semangat, metel yang warnanya biru itu memandang tajam dan dengan sikap angkuh melirik ke arah Li Hwea. Akan tetapi begitu dia mengenal gadis itu, sikap angkunya lantas berubah. Kedua lengan yang tadinya bersedakap dengan sikap taacuh segera dilepaskan dan dia membalikan tubuh memandang gadis itu dengan metel, terbelalak dan bibir membentuk senyum. Dagu yang terbelah dua itu bergerak-gerak menandakan bahwa perasaannya bergelora ketika dia bertemu dengan darah ini. Nona so. Ahaha, betapa gembira hatiku melihat Nona dalam selamat dan tidak terluka dalam perang yang dahsyat itu. Kedua pipili Hwea menjadi merah. Alangkah anehnya pemuda asing ini, dalam keadaan terluka dan tertawan masih menyatakan kegembiraannya bahwa dirinya selamat. Padahal dialah yang memimpin pasukan yang menghancurkan pemberontakan dan yang sudah menawan pemuda itu. Kau, kau terluka Li Hwea melirik ke arah dada yang terbalut itu, akan tetapi segera mengalihkan pandangan. Tidak kuat dia terlalu lama memandang dada telanjang yang terhias bulu perang halus itu. Aku? Ahaha, hanya terluka sedikit. Kau hebat sekali, Nona. Baru saja dikalahkan, tetapi sudah cepat sekali dapat menyusun kekuatan dan sebaliknya menghancurkan kami. Aku benar-benar kagum sepasang metu biru itu benar-benar memandangnya penuh kagum, tanpa disembunyikan lagi penuh kagum dan penuh sayang yang dirasakan benar oleh Li Hwea, membuat dia makin tertunduk dengan hati bingung. Mengapa kau menolak makanan? Dalam keadaan seperti ini, menyesal sekali kami tidak dapat menyediakan hidangan yang lebih baik. Muka pemuda itu menjadi merah dan dia kelihatan tersipu malu, kemudian menjawab, Maafkan aku, Nona. Sebetulnya bukan hidangannya yang menjadi soal, akan tetapi ada dua hal yang membuat aku sengaja bersikap buruk menolak makanan. Pertama, karena sikap para penjaga yang amat menghina sehingga aku lebih senang kelaparan daripada menerima hidangan seperti orang memberi kepada anjing. Dan kedua, dalam keadaan tertawan dan tidak berdanya seperti ini, apalagi yang kuharapkan. Tidak urung aku akan dihukum mati dan aku tidak ingin memperpanjang hidup seperti ini. Kalau pintu kamar ini dibuka, aku akan mengamuk sampai mati. Aku telah meninggalkan kapalku di mana aku menjadi kaptennya, berarti aku akan mati konyol di sini. Ahaha, semua ini adalah karena ayah telah keliru menyewakan kapal kepada petualang-petualang seperti keluarga selado itu. Lihawa merasa tertarik sekali. Pemuda ini bukanlah orang biasa, bukan pula orang jahat. Di mana kapamu? Di tepi teluk pohai. Ahaha, betapa ingin aku mati di atas kapalku sebagai seorang kapten yang tak terpisahkan dari kapal yang dikuasainya. Hening sejenak dan beberapa kali mereka saling berpandangan. Yuan. Wajah pemuda itu berseri mendengar namanya disebut oleh bibir yang dikaguminya itu. Apa yang hendak kau katakan, Lihawa? Kau pernah menyelamatkan aku, membebaskan dari tawanan bangsamu. Maka jangankah khawatir, aku pasti akan berusaha untuk membebaskanmu untuk membalas budimu itu. Jangan Yuan Degama cepat memegang kedua tangan Lihawa yang memegangi ruji besi. Jangan kau korbankan dirimu untukku, Lihawa. Untuk sejenak Lihawa membiarkan jari-jari tangan pemuda asing itu menggenggam kedua tangannya yang kecil. Kemudian secara perlahan-lahan ia menarik kedua tangannya dan berkata, Jangan khawatir, aku tak akan membebaskanmu dengan kerumenggelap, akan tetapi terang-terangan. Akan tetapi, ada empat orang temanku yang kini juga tertawan. Aku tidak takut mati terhukum, akan tetapi jika engkau membebaskan aku dan empat orang temanku itu tidak dibebaskan, tentu aku akan dianggap sebagai pengecut. Tidak, Lihawa, terima kasih atas kebaikanmu. Lihawa makin kagum. Tepat perkiraannya bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Seorang yang halus cutur sapanya, baik budi bahasanya, juga tampan dan gagah serta memiliki setiak kawan yang besar. Kalau begitu, aku akan membebaskan pula empat orang temanmu itu. Yuan de Gama membelalakan matanya dan memandang Lihawa yang sudah melangkah pergi dari tempat itu. Wanita yang hebat, betapa aku cinta kepadamu, bisiknya. Lapat-lapat dia mendengar perintah diucapkan oleh darah itu kepada kepala penjaga, dan agaknya darah itu menegur para penjaga yang bersikap kasar karena buktinya, tak lama kemudian kepala penjaga sendiri datang membawa hidangan dengan sikap biasa, tidak memperlihatkan sikap menghina seperti yang sudah-sudah.